Bingung kudu dan nulah, belum bicara metaknya, 200 kalorinya, para mahal, ayo aja. Seniman Butet Kartar jasa merespon pusai dirinya dilaporkan atas dugaan menghina Presiden Jokowi. Menurut Butet, jika ia nantinya akan ditangkap, maka hal tersebut akan merusak sistem demokrasi yang ada. Dan andai kan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara, itu malah proses pembusukan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi. Membusukkan demokrasi, dan itu rakyat pasti marah. Diketahui sebelumnya pro-Jokowi atau pro-jo-DIY melaporkan Butet ke Polda-DIY atas dugaan menghina Presiden Jokowi dalam acara hajatan rakyat untuk Ganjar Mahfud di Alun-Alun Wates, Kulon, Progo. Pro-jo-DIY dan arus bawah Jokowi tampak hadir di Mapolda-DIY, didampingi oleh bidang hukum dan advokasi TKD Prabowo-Gibrat. Dalam surat tanda penerimaan laporan, tertulis pelapor melihat video Butet sedang berorasi dan mengucapkan kata-kata yang menghina Presiden Jokowi. Pro-jo-DIY menilai kata-kata Butet itu merupakan bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Selain itu, kalimat yang dilontarkan Butet dinilai kurang baik, apalagi Butet sebagai budayawan seharusnya memberi contoh budaya yang baik kepada generasi muda. Sebab, kampanye politik seharusnya diisi dengan menyampaikan program-program dari paslot. Sementara itu, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibrat, Robi Habi, mengatakan pihaknya telah mengumpulkan alat bukti. Alat bukti pertama ada dalam kampanye berupa saksi yang menyaksikan langsung orasi dari Butet. Kemudian, ada juga rekamannya sebagai alat bukti kedua. Romi bilang timnya akan mengawal kasus ini hingga proses hukum berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton!